Intro Alright guys, balik lagi sama gue di Game Identity 5 lagi guys Oke, jadi kemarin udah update di hari Kamis Dan akhirnya skin dari Reaper dateng beserta aksesorisnya yang gokil Abis ya Gue lagi latihan pake Reaper Kalo misalnya nanti gue udah lumayan lancar pakenya Ada kemungkinan gue bakal beli Karena belakangan ini gue nyoba tuh gue masih belum terlalu lancar ya Apalagi kalo misalnya gue pakenya di Rank Match Terus ketemu tier Mammoth 2, Mammoth 1 Biasanya gue kewalahan Karena emang gue jarang pake Reaper guys Gue lebih suka belakangan ini tuh pake Joseph Pake Smiley Fucking Face Atau pake Ucang ya Jadi gue emang jarang banget pake Reaper itu Kecuali emang gue pengen pake dan gue pengen latihan Karena gue tau skin ini bakalan dateng gitu kan Oke, jadi skin Reaper ini bakal dibuka 20 hari ke depan Kalo gak salah Itu bisa kalian beli di shop Dengan clue ataupun dengan fragment Fragmentnya lumayan banyak 12.088 Kalo gak salah Kalo untuk Eh, ntar kita liat aja kalo masalah harganya Oke Jadi disini gak ada perubahan yang signifikan Gak ada buff Gak ada debuff Cuman ada ngefix bug doang Ya kan Beberapa Dan tentunya launching dari skin Reaper-nya Jadi untuk update-nya gak ada yang terlalu gue bahas lebih jauh Dan disini event yang chance later to syndicate udah bisa diklaim Jadi kalian udah bisa dapetin padnya yang kucing itu Dengan cara unlock semua clue ya Atau petunjuk buat ngebuka bayangan-bayangan 4 orang itulah intinya Oke Kita masuk dulu ke lobby Disini gue kasih kalian satu gameplay aja guys Gameplay yang gue kemarin sempet tunda Karena kan niatnya kan kemarin gue pengen Apa namanya Pengen Bentar dulu Kok gue bingung Pengen ngasih liat kalian Gameplay gue yang Apa Akrobat tuh Tapi gue tunda kan Nah Oke ini sudah ternyata Tapi gue tunda Nah itu yang bakal gue kasih liat di video kali ini Karena di gameplay itu Gue juga Pake teknik ngejuk yang lain gitu loh Kalo yang sebelumnya teknik 360 Dan kiting Kiting di spot-spot Volting Spot-spot palette Ya kan Nah kalo yang disini gue main Ngejuknya itu pake teknik palette Nah teknik palette itu kayak gimana Nanti kita bakal liat langsung di gameplaynya Sebelumnya kita ke skinnya dulu Kita c-c Nah Jadi harga skinnya tuh 12.888 12.888 Oke Aksesorisnya tuh 8.388 Nah rencananya Skinnya ini bakal gue beli pake fragment Dan aksesorisnya bakal gue beli pake clue rencananya Ya Makanya nih selama 20 hari ke depan Gue bakal latihan dulu pake Reaper ini Kalo misalnya Udah lumayan lancar Dan ada kemungkinan gue pake Di rank ataupun di quick match Itu bakal gue beli Tapi kalo misalnya gue Aduh kayaknya susah nih pakenya Aduh kayaknya susah itu Kayaknya gak bakal gue beli Cuman agak sayang sih Melewatkan skin yang keren ini ya kan Walaupun gak dipake Kayaknya bakal gue beli sih Gitu Ya sudahlah ya Kalo aksesoris nanti gampang lah Itu pasti bakal ada lagi Jadi gampang bisa dibeli nanti belakangan Ya kan Sama kayak Aksesorisnya Seer yang Nirvana ini ya kan Sebelumnya kan Ya ada di Gacha Nah sebelumnya Terus akhirnya Eh bukan Gacha sih Ya Gacha nya rank ya kan Ada dari Gacha nya rank Nah sekarang udah bisa dibeli di shop Begitu pula nanti Soal devourer ini Devourer ya Nanti juga pasti bakal bisa Kita beli juga Via perakuman belakangan Oke Hmm Terus gue mau ngapain tadi Oke Sekarang kita langsung masuk ke gameplaynya aja Yang kemarin gue sempet tunda ya Karena Di video yang sebelumnya Gue sempet nanya Kira-kira gimana nih Tetep bakal gue kasih liat Gak ke kalian Gameplay Apa namanya Akrobatnya atau gak Katanya banyak yang bilang Udah bang gak apa-apa Kasih liat aja Yaudah akhirnya gue Kasih liat lagi Satu gameplay akrobat Ya guys ya Semoga kalian gak bosen Ngeliat gue Si gameplay akrobat ya Karena gue emang sering Pake dia Embalmer Terus Kadang juga gue Pake dancer Perfumer Ini yang kayak gitu-gitu sih Di rank ya Belakangan ini Cuman gue belakangan ini Lebih suka ngerang Pake hunter Karena gue sekalian latihan Gitu loh pake reaper Oke Disini kita liat Dari perspektif Hunter dulu Ya Sampai nanti ada yang dikejar Baru kita ganti Kalo gak salah disini Yang dikejar pertama Gue sih Jadi langsung ke gue aja ya Nah Posisi kalian ngedecode Di bubuk ini Pasti pertama kali Di incer guys Nah disitu gue Kena head sekali Dan gue melakukan kesalahan Yang dimana gue Tungguin dia ya Nah disitu Kenapa gue tunggu Karena Apa gak langsung Volting Karena Gue pake Persona kiri kanan Disini ya Jadi gue gak pake T-turner Jadi gue punya Boost Speed Di saat gue Volting window Nah makanya Gue tungguin dia Sampai ngancurin palet Baru gue pake Volting gue Buat dapetin boostnya Nah itu gue kasih clay Jadi dia agak lambat Nah disini Gue transisi Ke arah labirin Terus gue ganti Bola gue ke bola putih Nah disitu gue Setiap mau Volting Gue ganti Pake jalan guys Ya gak pake lari Tujuannya Biar hunter gak tau Kalau gue Faulting disitu Karena kan disitu Posisinya dia lagi Fokus ke cahaya Oke sekarang kita Ganti ke cahaya dulu Mumpung dia yang lagi Dikejar Oke cahaya juga Pake kiri bawah Kalau cahaya Pakainya kiri bawah Guys Oke kita ke hunternya lagi Oke dia masih kejar Cahaya ternyata Kita liat dari perspektifnya Cahaya aja Dia jatuhin palet Nah ini yang gue bilang Jadi tekniknya main palet Gak usah nunggu hunter deket Jatuhin aja paletnya Nah pindah spot lagi Gitu aja terus Nah ini namanya teknik Paleting guys Nah dia pindah ke Merse Nah disini dia pindah ke gue lagi Oke Kita langsung ke kamera gue aja Oke Nah gue lempar bola putih Disitu otomatis dia Voltingnya lambat Waduh lengket gak tuh selangkangan Oke dia masih kejar gue disini Oke Karena gue tau masih jauh Jadi gue gak liat belakang ya Oke Masih jauh Masih aman Masih aman Oke Nah ini kita pastikan Di lewat mana Kalau di lewat kiri Nah Kan Jatuhin aja Nah baru pindah lagi Gitu Jadi gak usah nunggu deket Untuk stun guys Gak usah Jatuhin aja cepet-cepet ya Nah dia masih kejar Tunggu Eh gue gak nunggu anjir Oh iya gue sisain palet yang disitu Karena palet disitu krusial Kalau misalnya kita dikejar lewat sini Otomatis kita lewat tangga Ya kan Lewat tangga Dan kita butuhin palet itu Makanya palet itu jarang gue pake langsung Kecuali emang krusial Oke Disini dia Oke disini dia udah gak kejar gue lagi Kita pindah dulu Ke mercenarinya Oke Mercenarinya langsung jatuhin palet Jatuhin palet lagi Nah ini yang gue bilang Teknik paleting ya Tuh Jadi kalian gak usah takut paletnya habis Gak masalah gitu loh Oke Ini yang namanya teknik paleting Jadi kalian bisa pelajari juga Beberapa teknik kiting kayak gini guys Selain kalian main Kiting-kiting di spot-spot falting Di spot-spot palet Kalian juga bisa main teknik Kayak gini nih Teknik paleting Nah disini kalau gak salah Dia kejar gue lagi sih Kalau gak salah ya Kita liat aja Oh enggak Dia kejar cahaya disini Oke Piper emang nge-repotin banget sih Oh enggak Dia kejar gue Eh enggak Gue lupa Gue lupa ya Sudahlah ya Oke Hunternya galau Aduh Salah Sementara kita liat gue dulu Disini kalau gak salah Gue minta heal Sama si Sony Tapi gak di heal Kalau gak salah ya Gue lupa juga Oke disini Oh iya by the way disini Gue party 2 ya Gue main sama cahaya Sama gue doang Berdua Nah duanya ini Party random guys ya Oke Oh iya disini gue masih nge-decode Ternyata gak di heal Keeper juga udah prime Kita liat Hunternya dulu Oke Hunternya naruh keeper disini Dia nyari keeper getar Dia kayaknya jagain cipers ini Karena cipers ini tuh udah prime gitu loh Ya kan Dia ngerasanya udah prime Karena udah bunyi Keras banget kan Nah padahal yang udah prime tuh cipers gue Nah disitu gue udah gak decode lagi guys Kalau kalian liat ya Nah Ya tuh Jadi jatohin aja paletnya Langsung pindah Nah gue gak nge-decode lagi Tapi gak tau kenapa Dia bisa tau gue ada disitu gitu loh Gue kaget banget Jadi gue langsung kelarin aja cipernya Karena gue tau dia ngokang ke arah gue Ngokang gak tuh Oke disini udah kejar gue lagi Nah Kalau untuk palet yang disini Tekniknya tuh di palet sini guys Nah di palet sini Kalian jatohin Baru kalian pindah ke Dalem Tapi karena dia lewatnya lewat pintu kanan Jadi akhirnya gue jatohin lagi palet disini Nah gue vaulting disini Biar dapet boost Baru gue masuk ke dalam Nah disini gue kasih bom Biar dia gak bisa pake skill Ya kan Hehehe Dia gak bisa pake skill Kebakar-bakar Disini gue vaulting lagi Jadi gue dapet boost lagi Dan akhirnya gue bisa ke pintu dengan selamat guys Ya begitulah ya Jadi kurang lebih kayak gitu Teknik vaulting Eh teknik vaulting Teknik kaiting Cuman main palet Jadi ada Gue mengklasifikasikannya jadi dua Teknik paleting Dan teknik Kaiting ya Teknik kaiting tentunya yang kayak biasa Mepet-mepet Di spot-spot buat ngejuk Kayak di tempat palet Tempat vaulting Istilahnya kayak gitu ya Nah kalian main kaiting-kaiting disitu aja Nah satunya lagi tuh teknik kayak gini Jadi teknik paleting Yang dimana kalian jatuhin palet Pindah Jatuhin palet Pindah spot Jatuhin palet Pindah spot Nah kesalahan Kebanyakan orang Untuk teknik paleting ini adalah Setelah jatuhin palet Dia gak pindah spot ngejuk Nah jadi kan Misalnya contoh nih Nah dia spot ngejuknya tuh Di depan situ tuh Ya kan Nah di depan situ Dia jatuhin palet Nah dia tetep main di depan situ Nah itu kesalahan Jadi kalian harus pindah tempat spot Entah kalian pindah tempat spot ke situ Atau kalian pindah ke situ Yang tempat gue tadi Intinya Kalau misalnya Hunternya tuh udah kejebak Di suatu spot Kalian itu harus pindah spot Gitu ya Tapi kalau misalnya Hunternya Deket untuk muter Gitu Nah kalian gak usah pindah spot Emang kalian harus Cari spot lain Atau misalnya Kalian biarin diri kalian Kena pukul sekali Baru kalian pindah spot Biar kalian dapet boost Gitu ya Biar kalian dapet Movement speed tambahan Nah kurang lebih Kayak gitu sih Penjelasan gue Dan Tips Cara kaiting Paleting Ala gue Kalian boleh koreksi Kalau misalnya Kalian punya pendapat Yang berbeda Atau mungkin kalian Boleh kasih saran juga Kalau misalnya Kalian punya tips Yang lain Yang lebih ajib Yang lebih gitu Boleh Tulis di kolom komentar Jangan lupa kalian like And share videonya Biar gue maket semangat Lagi update video Kedepannya Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Biar gak ketinggalan Update terbaru Dari gue Oke Gue pamit dulu guys Biar Biar Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video